Sementara itu, Pak Mirsa, Presiden Joko Widodo meminta urusan perizinan investasi panas bumi dipercepat. Lantaran investor bisa sampai 6 tahun mengurus izin investasi di sektor energi hijau di Indonesia. Dalam pembukaan atau opening ceremony The Thinth Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo menyoroti perizinan investasi panas bumi di Indonesia bisa sampai 6 tahun yang menurutnya lambat. Presiden Joko Widodo juga menginginkan semua proyek bisa segera berjalan karena dunia sedang bergerak ke energi bersih. Indonesia tidak mau ketinggalan hanya karena urusan perizinan yang lama, apalagi pemerintah punya komitmen bebas emisi karbon pada 2060. Jokowi juga mengungkap potensi EBT Indonesia dari panas bumi 24.000 MW, namun sejak tahun 80-an hingga saat ini, baru 11% yang dikembangkan. Saat ini pun menurutnya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dikembangkan oleh Pertamina lewat anak usahanya, PT Pertamina Geothermal Energy, PLN, Geodipa Energy, dan pihak swasta. Keberhasilan PLTP ini juga menjadi indikator Indonesia yang selama ini berkomitmen menuju ekonomi hijau dan transisi energi, meskipun tidak mudah bagi negara berkembang seperti Indonesia. Urusan-urusan perizinan di kita ada masih banyak yang lupet. Itu yang harus membenahi sistem, sehingga terjadi kecepatan. Ya pemangkasan-pemangkasan, contoh urusan amdal, setahun, dua tahun, belum izin-izin yang lainnya. Ya kalau sampai 6 tahun itu ya, siapa yang mau investasi kalau turun, nunggu sampai 6 tahun itu itu. Karena, begini loh, dunia itu sekarang bergerak semuanya ke energi hijau, ke industri hijau, ke ekonomi hijau. Di kita, memiliki potensi yang gede banget. Contoh kayak tadi, geoterma, 24.000 megawatt, gede banget. Yang dikerjakan, sejak tahun 80-an sekarang baru 11 persen. 11 persen berarti hanya 2.600. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahli Lahadalia berencana memangkas berbagai persyaratan investasi untuk sektor energi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan investasi, terutama di sektor EBT. Bahlil juga menyebut dirinya sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto soal pemangkasan regulasi investasi energi. Isu kita ini paling besar. Saya pikir waktu saya jadi menteri investasi, Pak, kita reform undang-undang tenaga kerja, sudah selesai. Ternyata di kantor kami ini, Pak, sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah, Pak. Kenapa? Orang melakukan investasi di investor ini, Pak, urus izin 3 tahun. RKPPR, izin andal, izin lokasi, itu bisa 2-3 tahun, Pak. Masuk di kementerian SDM, main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh waktu 2-3 tahun. Jadi, Pak, bisa membangun konstruksinya itu pada tahun ke-6. Jadi, lebih masa priorisasi Presiden satu priori. Coba bayangkan, Pak. Jadi, akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission. Dan kita mempunyai cadangan terbesar. Menteri SDM ini juga tegaskan pemerintah akan membantu para investor dalam perizinan investasi di sektor energi baru terbarukan ini. Terima kasih telah menonton!